Suara kader Partai Demokrat terbelah, sebagian mengakui pembagian uang di Kongres tahun 2010, sebagian lain membantah. KPK terus menelusuri hal itu karena uang yang dibagi saat Kongres itu diduga dicatut dari anggaran proyek Hambalang. Politisi Partai Demokrat, Beni Kaharman, membantah ada pembagian uang dan telepon pintar oleh tim sukses Anas Urbaningrum di Kongres Partainya tahun 2010. Hal itu diungkap Beni usai diperiksa selama 4 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu Siang. Pernyataan Beni bertentangan dengan Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, T.B. Silalahi. T.B. Silalahi membenarkan ada pembagian uang di Kongres Partai Biru. Dulu beberapa orang mantan ketua DPPJ datang mengadu ke kami, Komisi Pengawas. Mereka mempersoalkan masalah muscap yang tidak adil. Itu saja sebenarnya, tapi kemudian mereka bilang bahwa kami juga ada bermasalah dulu di Kongres. Ada yang memberi duit, dsb. Dalam sidang korupsi Hambalang dengan terdakwa Dedikus Dinar, Anas disebut menerima gratifikasi 2,2 miliar rupiah dari PT Adikarya. Uang miliaran rupiah itu diduga digunakan untuk memenangkan Anas dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.